Intro Selamat pagi memirsa dan menyaksikan presisi update pukul 8 waktu Indonesia Barat Bersama Saib Dainez Tipu 80 orang yang dijanjikan bekerja di pabrik sepatu terbesar di Serang Seorang perempuan diamankan polisi Pelaku adalah warga Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang Saat reskrim Polre Serang menangkap pelaku penipuan 80 orang calon tenaga kerja Wanita lajang berinisial IM usia 28 tahun ini ditangkap di rumah kontrakannya Dinasat Tamba, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang Setelah menipu 80 pencari kerja dan meraup uang 300 juta rupiah Modusnya pelaku menjanjikan para korban akan dipekerjakan di salah satu pabrik sepatu terbesar di Kabupaten Serang Pelaku yang juga mantan karyawan di pabrik tersebut mengaku menipu sejak tahun 2021 Punya ide menipu orang untuk mendapat pekerjaan itu dari mana? Polisi menjelaskan pengungkapan kasus penipuan ini bermula adanya penganduan dua pencari kerja Hingga dikembangkan korban mencapai 80 orang Uang yang diterima pelaku digunakan untuk membeli alat-alat elektronik dan juga membayar hutang kerentenir Uang masuk ke salah satu perusahaan di wilayah Kabupaten Serang tersebut antara 5 juta sampai dengan 20 juta Rata-rata korban keluarga mana? Rata-rata korban di Kabupaten Serang Pelaku ini sendiri apakah karyawan di komas atau memang bukan? Pada saat pelaku melakukan perbuatan tersebut memang tersangka ini bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan Atas perbuatannya, kini pelaku ditahan di Mapol Reserang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Pelaku terancam pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan hukuman penjara selama 4 tahun Dari Humas, Pol Reserang melaporkan untuk Polri TV Sekian presisi update kali ini, terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi Terima kasih telah menonton!